Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Budaya, Salam Nusantara Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999 Kali ini Blitar Channel akan mengisahkan tentang legenda Joko Kendil Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami Agar supaya terus tetap berkembang dengan baik Dan terima kasih yang sudah mendukung Dan yang belum silahkan ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya Oke langsung saja kita ulas cerita rakyat Joko Kendil Salah satunya adalah Joko Kendil yang merupakan cerita rakyat Jawa Tengah Dongeng ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki bentuk tubuh seperti kendil Karena kehendak dewa Joko Kendil yang merupakan cerita rakyat Joko Kendil Pada dahulu kalah di wilayah terpencil Di Jawa Tengah ada seorang janda Miskin Ia memiliki anak laki-laki yang berbentuknya mirip prio untuk menanak nasi Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Prio yang digunakan untuk menanak nasi disebut kendil Karena anak laki-laki itu mirip dengan kendil Maka dikenal dengan nama Joko Kendil Walaupun anaknya seperti kendil Tapi sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal Sebaliknya ia bahkan menyayangi dengan tulus Saat masih kecil Joko Kendil seperti anak Anak Solusinya Seorang jenaka Dan disenangi teman-temannya Suatu hari ada Pesta perkawinan Di dekat desanya Diam-diam Joko Kendil Menyelinap ke dapur Seorang ibu Memuji Keindahan Kendil Yang dapat Menjadi tempat kue dan buah Buahan Ia tidak tahu bahwa kendil yang dimaksud adalah manusia Setelah Terisi penuh kendil yang Tidak lain Joko Kendil Secara perlahan Menggelinding Keluar Melihat kejadian itu Orang-orang yang Melihat Berteriak ajaib Lantas Mereka Perebutan untuk memiliki Kendil ajaib itu Joko Kendil Semakin cepat Menggelinding Dan pulang ke rumah Setibanya di rumah Joko Kendil Langsung Menemui ibunya Ibunya heran Karena Joko Kendil Membawa Kue Yang sangat Banyak Lalu Joko Kendil Menceritakan Kejadian Yang Baru Dialaminya Semuanya Kue Yang dibawa pulang Bukan hasil Mencuri Melainkan Pemberian Ibu-ibu Dalam Pesta Pergawinan Karena Kendil Yang Kelidahnya itu Lebih rapat Digunakan Untuk Menyimpan Kue Ketimbang Untuk Menanak Nasi Joko Kendil Melamar Putri Raja Tahun Demi Tahun Joko Kendil Tumbuh Semakin Dewasa Tapi Tubuhnya Tidak Berubah Ia tetap Seperti Kendil Suatu hari Joko Kendil Mengantarkan Keinginannya Menikah Pada Ibunya Ibunya Bingung Siapa Yang Mau Menikah Dengan Anak Berbentuk Kendil Ibunya Semakin Dibuat Bingung Karena Joko Kendil Hanya Mau Menikah Dengan Putri Raja Ibu Joko Kendil Menasehati Anak Laki-lakinya Bahwa Mereka Orang Miskin Terlebih Dengan Bentuk Tubuh Kendil Yang Dimiliki Joko Kendil Namun Joko Kendil Tetap Mendesak Untuk Dilamarkan Dengan Putri Raja Akhirnya Pada Hari Yang Ditentukan Joko Kendil Dan Ibunya Menghadap Raja Raja Memiliki Tiga Orang Putri Yang Cantik Celita Dengan Hati-hati Ibu Joko Kendil Menyampaikan Maksudnya Untuk Melamar Salah Satu Putri Raja Raja Sangat Terkejut Tapi Dengan Pijaksana Ia Menanyakan Jawabnya Kepada Ketiga Putrinya Berbagai Macam Jawaban Yang Diberikan Putrinya Yaitu Dewi Kuntil Dewi Kantil Dewi Mawar Dan Dewi Melati Dewi Kantil Menyatakan Tidak Sudi Menikah Dengan Joko Kendil Sebagai Anak Desa Yang Miskin Dengan Nada Sombong Dewi Mawar Mengatakan Ingin Menikah Dengan Putra Mahkota Yang Tamban Saat Pandangan Raja Berpaling Pada Dewi Melati Putri Raja Ini Meminta Menerima Lamaran Joko Kendil Dengan Sepenuh Hati Pendengar Jawaban Dewi Melati Yang Mengagetkan Raja Diam Sejenak Tapi Raja Yang Bijaksana Memenuhi Janjinya Dan Merestui Pernikahan Dewi Melati Kabar Ini Lalu Disampaikan Pada Ibu Joko Kendil Akhirnya Perkawinan Dewi Melati Dan Joko Kendil Berlangsung Meriah Mereka Pun Hidup Bahagia Namun Kebahagiaan Itu Terganggung Dengan Ejekan Dan Demohan Kedua Kakaknya Semua Ejekan Itu Diterima Dengan Penuh Kesabaran Oleh Dewi Melati Suatu Hari Raja Mengadakan Lomba Ketangkasan Ketangkasan Namun Joko Kendil Tidak Terlihat Dalam Perlombaan Itu Karena Sakit Dewi Melati Duduk Sendirian Sementara Penonton Membahana Melihat Para Pangeran Dari Berbagai Negeri Memperlihatkan Keahlianya Joko Kendil Menjadi Kesatria Tiba-tiba Penonton Pesona Oleh Seorang Pangeran Tampan Yang Gagah Berkasa Memasuki Area Ia Memakai Pakaian Kerajaan Perlap Dan Penunggang Kuda Yang Gagah Berkasa Dewi Gantil Dan Dewi Mawar Langsung Terpesona Dan Berusaha Menarik Perhatian Kesatria Dengan Lirikan Matanya Kearah Dewi Melati Keduanya Tampak Mengecek Adiknya Yang Duduk Sendirian Karena Tidak Tahan Ecekan Kakaknya Dewi Melati Meninggalkan Arena Dan Menuju Kamarnya Kemudian Ia Menghancurkan Kendil Yang Ada Di Kamarnya Karena Merasa Ia Selalu Mendapat Hinaan Dengan Anda Adanya Kendil Tersebut Setelah Kendil Kekam Hancur Muncul Kesatria Tampan Persis Seperti Di Arena Perlombaan Dewi Melati Kaker Dan Menanyakan Keberadaan Kesatria Tampan Itu Ternyata Kesatria Tampan Adalah Joko Kendil Yang Tubuhnya Berbentuk Kendil Atas Kendak Dewa Tubuhnya Akan Kembali Seperti Semula Jika Ada Putri Raja Yang Tulus Tersedia Bersedia Memilikinya Dewi Melati Takjub Mendengar Cerita Suaminya Dan Langsung Memeluknya Sementara Dewi Kantil Dan Dewi Mawar Berasa Malu Dan Iri Atas Keberuntungan Adiknya Oke Itulah Sedikit Cerita Tentang Kisah Joko Kendil Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Mohon Maaf Bila Penjelasan Kurang Sempurna Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diesel Bermanfaatuh Bersambungan Her